Di belakang rubah anaknya, Bu Cip, 62 tahun warga Dusun Candi di Sasyidobulyo, Kecamatan Megaluh, Jombang, menghabiskan waktunya sendirian di belakang rubahnya. Seluruh aktivitas digelar di tempat tidur setelah kaki kirinya dirantai di tempat tidur. Meskipun mengeluh dan teriak, kakek ini tetap tidak akan dilepas rantainya. Pada hari kelima sejak dipasung pertama kali, Kepala Dusun Candi dan anggota Polsek Megaluh baru mengetahui selasa siang mereka bersama mendatangi untuk melihat kondisi pria malang ini. Rohi menantu Mujib mengatakan, bertuanya menderita gangguan jiwa sejak istrinya meninggal tiga tahun lalu. Karena sering merusak bangunan rumah hingga kabur, akhirnya keluarga memutuskan untuk memasungnya. Selama tidak dipasung, rumah bagian belakang habis. Mujib seringkali merusak dan merobohkan tembok dapur rubahnya. Bahkan saat keluyuran jauh, keluarga sering kesulitan mencarinya. Agar tidak mengamuk dan keluyuran, terpaksa Mujib dipasung. Untuk berobat ke rumah sakit, keluarganya mengaku tidak mampu dan tidak memiliki biaya. Tidak ada biaya. Syafi'i Kepala Dusun Candi mengatakan, rencananya pasca kejadian ini, pemerintah desa akan berusaha mencarikan pengobatan bagi Mujib. Keluarga berharap pemerintah peduli terhadap nasib kakek Mujib. Mereka akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manapun jika berbaik hati untuk membawa Mujib ke rumah sakit untuk berobat agar sembuh dan normal kembali.